Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Palopo membuka pendaftaran perekrutan pengawasan tempat pemungutan suara atau PTPS untuk mengawal integritas proses pemilihan serentak tahun 2024. Pendaftaran penerimaan berkas pendaftaran dan penelitian berkas persyaratan calon pengawas TPS akan berlangsung selama 17 hari, mulai 12 hingga 28 September 2024. PTPS yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kota Palopo, yakni sebanyak 260 TPS, sehingga PTPS yang dibutuhkan juga sebanyak 260 orang. Diutamakan yang berdomisili setempat, namun jika ada wilayah yang kekurangan pendaftar, bisa diambil dari wilayah tetangga. Tugas PTPS sendiri adalah mengawasi pergeseran logistik ke TPS hingga kembalinya ke KPU, termasuk pemungutan dan perhitungan suara. Mereka akan bekerja selama 1 bulan, 23 hari, sebelum pencoblosan dan 7 hari setelah pencoblosan, dengan nominal honor yang akan diberikan sebesar 1 juta rupiah. Ketua Bawas Lupa Wopo, Hairana mengatakan jika pada perekrutan tidak ada pendaftar perempuan, maka pendaftaran akan diperpanjang. Ia berharap PTPS yang terpilih adalah orang-orang yang berkompeten, dapat bekerja secara profesional dan menjaga integritas karena menurut Kairana, ujung tombak sukses dan damai yang pilkada juga terkait dengan penyelenggara di tingkat bawah. Persyaratannya, sama juga persyaratan kemarin, intinya domisi di setempat, jangka TPS 1 juta, di prioritas, tapi bisa di lingkup, bisa kalau misalnya ada kosong, bisa dibuka lagi pendaftar, misalnya tidak ada wilayah persangkutan, bisa diambil dari wilayah tetangga, keluarga tetangga, itu kemudian harus ada perempuan. Nah, kalau misalnya tidak ada perempuan, tidak mesti berapa persen, intinya ada perempuan pendaftarnya. Kalau tidak ada perempuan pendaftar, itu dilakukan perpanjangan. Intinya kami mengharapkan memang orang-orang yang berkompeten tentunya bisa bekerja secara profesional dan tentunya menjaga integritas karena harapan kita pada ini berjalan dengan damai, tentu ujung tombaknya juga penyelenggara di tingkat bawah. Kalau mereka tidak bisa menjaga netralitasnya, profesionalitas kerjanya, tentu di bawah juga tidak akan kondusif. Itu bisa salah satu sumber konflik juga kalau mereka tidak mampu untuk menjaga integritasnya dan profesionalitasnya secara. Terima kasih telah menonton!